Pemirsa hujan deras pada Jumat sore membuat atap teras gedung Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Mawarujambi roboh. Beruntung pada saat kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Diketahui gedung MPP ini baru saja diresmikan beberapa minggu lalu. Hujan deras pada Jumat sore membuat atap teras gedung Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Mawarujambi roboh. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Saat ini terlihat atap bagian depan gedung Mal Pelayanan Publik tersebut roboh. Gedung Mal Pelayanan Publik ini dikerjakan pada tahun 2023 lalu dengan menelan anggaran 2,2 miliar rupiah dan baru saja diresmikan beberapa minggu lalu. Kadis PUPR Mawarujambi Yul Tasmi mengatakan, pihaknya akan segera menghubungi pihak dekanan untuk turun ke lapangan memperbaikinya. Ya, kami tidak tetap di teknis, sudah disini langsung. Gimana kita tonton ketahui, kita masih datang-tonton selama sini. Dan diidentifikasi penyebabnya secara teknis yang nanti akan diperbaiki oleh kontraktor belasana. Mengingat pekerjaan ini masih dalam masa pemerintahan. Kalau perbedaannya dengan Taman Rancur kemarin, itu 80% ngomong, kalau ini kan secara item pekerjaan dan total pekerjaan, pasti item ini kalau bisa pakai, saya sampai 8% dari total pekerjaan, bawah 1% dari total pekerjaan. Jadi kalau secara material perugiannya masih bisa di handle. oleh pelasana segera tenang. Kalau ditumput material yang berumurin 80% untuk baju cari pakai, masih di bawah Rp5 juta, masa dia juga bisa? Saya yakin dia masih dihormusi dari PTK, PPTK, dan kemudian dia tetap berkomitmen untuk sesuatu mesin awal, karena masa pembiharaan akan lakukan segar, lakukan pengembalian komisi, dan penguatan-penguatan agak tidak jadi rogoh seperti ini. Jadi ada paut yang kurang panjang, atau kurang panjang pun nanti disisipkan untuk lebih dalam lagi. Kalau dari laporan dari tim teknisi itu, itu salah satu kendalanya penyebabnya? Bautnya ini ada yang kurang panjang lah, untuk tembok. mungkin untuk perbaikan ini harus digunakan dengan disembaut yang lebih di dalam atau lebih besar juga. Beruntung pada saat kejadian ini tidak menelan korban jiwa, karena para ASN Dinas DPM PTSP, Kabupaten Moro Jambi sudah pulang kerja. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.